Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi Fathor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Firul? Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Alhamdulillah. Abi, kayaknya pas sekali yang akan dibahas pada hari ini, gimana caranya shortcut untuk bisa sembuh dari penyakit fisik. Boleh disepil dulu, kira-kira apa saja yang akan dibahas hari ini? Yang akan dibahas itu secara garis besar dalam pola kesembuhan Allah, ada protokolnya, ada polanya. Nanti kita akan bahas bagaimana polanya, sehingga banyak orang yang atas izin Allah, dia bertahun-tahun mengalami penyakit, ternyata setelah pola ini dijalankan, tidak dalam hitungan hari, tidak dalam hitungan bulan, bahkan dalam hitungan menit, itu Allah kasih kesembuhan. Karena memang Allah itu kan maha penyembuh, mudah saja bagi Allah untuk bisa menyembuhkan setiap hambanya. Hanya kita perlu pelajari bagaimana polanya. Insya Allah sore hari ini kita akan bahas selama satu jam, Insya Allah kita akan bahas bagaimana polanya. Seperti itu Kak Firo. Insya Allah luar biasa ya, dan tentunya kakak-kakak yang ada di sini udah penisirin, udah penisirin banget nih, pengen tahu banget nih, apa nih shortcutnya ya, karena mungkin ya beberapa di antara kita di sini, ada yang sedang mengalami yang namanya duka visi. Ya, tanpa memperpanjang kalah, langsung saja ya, karena jaringan harus kita manfaatkan dengan baik. Silahkan, Abi, untuk materinya hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT Saya diberikan kesempatan Oleh teman-teman Dari Panitia Parade Professional Trainer Akademi Trainer Untuk berkontribusi di bulan Ramadhan ini Memberikan sebuah materi yang Menurut saya materi ini penting Dan insya Allah ini juga akan menjadi Solusi Bagi Sahabat sehat yang hadir pada sore hari ini Untuk mendapatkan Kesembuhan Yang mungkin hari ini sedang Allah uji Dengan kesembuhan Maka Di Ramadhan ini juga Saya membuat sebuah program namanya Ramadhan Menggapai kesembuhan RMK Nah di sore hari ini Kita akan bahas Beberapa hal Kita akan berdiskusi Nanti Silahkan Kakak-kakak Sahabat sehat yang mungkin ingin Berdiskusi langsung Pada saat proses Kita belajar sama-sama Izin saya Share screen Sudah Mau ngisi Ngisi teks itu gimana sih Sudah Silahkan nge-chat di teks Sudah bisa Sudah keluar belum 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 Masih Masih loading Jadi Oke baik Sambil Menunggu Teman-teman Jadi Materi shortcut healing ini Adalah Proses Panjang saya Di dalam dunia Pengobatan Komplementer Khususnya Dimana Memang Allah Kasih Kesempatan Kepada saya Untuk bisa Sama-sama Menemani Perjalanan Banyak orang Yang Mencari kesembuhan Sudah keluar belum Kalau di saya Masih belum Belum ya Tapi suara saya Masuk ya Kalau suaranya Empuk sampai ke hati Lagi Kayak di breast Oke Memang ini Kayaknya Apa namanya Ada sedikit Masalah teknis Tapi gak apa-apa Coba Kita Lanjutkan Aja Jadi Dalam Proses Saya Menemani Banyak Penderita Penderita Stroke Penderita Diabetes Dan lain Sebagainya Ternyata Memang Allah Kirimkan Banyak Keajaiban Keajaiban Buat mereka Yang Saya sendiri Secara Pribadi Merasa Kayaknya Ini gak Masuk akal Kenapa Kemudian Orang ini Sudah Berobat Begitu Banyak Tempat Sudah Berobat Ke Begitu Banyak Tempat Tapi Ternyata Kok Ketika Saya Temani Seringkali Tidak Saya Apa-apain Seringkali Tidak Saya Apa-apain Hanya Saya Mengajak Mereka Untuk Mengikuti Protokol Bagaimana Pola-pola Yang Allah Berikan Dalam Proses Kesembuhan Sudah Masuk ya Sudah Keluar ya Sudah Dan ternyata Disana Mereka Mengalami Begitu Banyak Keajaiban Maka Sore hari ini Mudah-mudahan Ini menjadi Solusi Juga Buat Sahabat Sehat Yang Hadir Pada Sore hari Oke Saya Masuk dulu Izinkan Dulu Saya Memperkenalkan Diri Sahabat Sehat Semua Saya Memulai Perjalanan Karir Untuk Melakukan Terapi Komplementer Itu Sejak Tahun 2004 Berarti Tahun Ini Itu Baru Berjalan 20 Tahun Menurut Saya Ini Perjalanan Saya Baru Mulai Kenapa Baru Mulai Karena Ternyata Banyak Orang Di Luar Sana Yang Dia Mengalami Penyakit Lebih Dari 20 Tahun Lalu Kemudian Saya Menemani Mereka Alhamdulillah Di Tahun 2022 Sempat Saya Membuat Dua Buku Yang Satu Buku Antologi Yang Satu Buku Saya Solo Yaitu Solusi Bahagia Dan Sembuh Bahagia Kemudian Di Tahun 2023 Saya Membuat Namanya Padepokan Sehat Cinta Da'wah Sebuah Tempat Yang Berada Di Dalam Kawasan Pesantren Yatim Mabda Islam Di Sana Sahabat Sehat Yang ingin Berkunjung Untuk Berobat Konsultasi Terapi Intensif Dan Sebagainya Itu Bisa Kita Fasilitasi Oke Saya Masuk Ke Fenomena Dulu Sahabat Sehat Kenapa Saya Masuk Kesini Karena Ternyata Di Tahun 2020 Jumlah Kasus Bunuh Diri Sebanyak 26 Kasus Tahun 2021 Naik Menjadi 38 Kasus Di Daerah Mana Ini Ini Di Gunung Kidul Ini Baru Dari Gunung Kidul Ternyata Pemicu Utama Dari Tingginya Kasus Bunuh Diri Karena Putus Asa Itu Ternyata Yang Paling Besar Adalah Karena Depresi Penyakit Yang Diderita Dan Tidak Kunjung Sembuh Kemudian Ada Juga Dari TV1news.com Seorang Ayah Karena Putus Asa Tidak Bisa Mengobati Anaknya Yang Sakit Dia Nekat Gantung Diri Di Pacitan Ini Di Kampung Ibu Saya Bahkan Belum Lama Ini Kita Mendengar Menyaksikan Ada Satu Keluarga Mereka Bunuh Diri Bersama Sama Loncat Dari Apartemen Dengan Mengikat Masing-masing Anggota Keluarga Mengikat Dirinya Dengan Tali Agar Bisa Semuanya Loncat Kasus Kasus Ini Tentu Mungkin Kerap Kita Alami Bukan Cuma Soal Penyakit Tapi Kasus Kasus Selain Tapi Ternyata Kasus Bunuh Diri Yang Terbanyak Itu Juga Karena Depresi Penyakit Fakta Yang Kedua Penyakit Stroke Kalau Kita Bicara Tahapan Dari Mulai Sehat Lalu Kemudian Mulai Banyak Beban Menjadi Stress Lalu Ketika Stress Berlanjut Terus Berterusan Akhirnya Bisa Jadi Stroke Setelah Stroke Ini ada Dua Pilihan Sembuh Atau Stop Kalau Stop Artinya Stop Selesailah Hidupnya Ternyata Dari WHO Mengatakan Bahwa Ada 13,7 Juta Kasus Baru Stroke Setiap Tahun Dan Ternyata 87% Berakibat Kepada Kematian Dan Disabilitas Artinya Kecacatan Ini Terjadi Pada Negara Berpendapatan Rendah Dan Menengah Kita Tahu Hari ini Indonesia Masih dalam Kondisi Negara Berpendapatan Rendah Dan Menengah Maka Ini Juga Masuk Dalam Kewaspadaan Kita Lalu Kemudian Fakta Yang ketiga Tentang Diabetes Ini Dari Riskesda Pemerintah Bahwa Ternyata Ada 25 Juta Penderita Diabetes Di Indonesia Ini Tahun Di 2018 Kalau Kita Bicara Masa Pandemi Yang Juga Akhirnya Membuat Apa Namanya Seseorang Itu Mager Tidak Banyak Beraktifitas Keluar Sementara Makan Terus Ada Stress Juga Maka Penderita Diabetes Ini Diprediksi Sudah Jauh Meningkat Ini Data 2018 Saja 25 Juta Maka Di Hari Ini Kemungkinan Sudah Di Angka 30 Sampai 35 Juta Penderita Diabetes Kenapa Bisa Begitu Teman Karena Ternyata Pola Gerak Pola Fikir Kita Kenapa Ini Bisa Terjadi Karena 40% Orang-orang Indonesia Suka Makan Makanan Manis Dan Berlemak Tinggi Kita Tahu Kalau Makanan Makanan Lemak Kira-kira Berasal Dari Daerah Mana Ya Buat Yang Sedang Mengalami Gempa Di Daerah Jawa Timur Kesana Semoga Allah Lindungi Semuanya Semoga Allah Jaga Teman-teman Semua Baik Saya Lanjutkan Jadi Karena Ternyata Orang-orang Indonesia Kenapa Mereka Suka Makan Makan Manis Karena Mayoritas Orang Indonesia Mengalami Hipoglikemic Hipoglikemic Itu apa Rendah Gula Ketika Dia Tes Diabetes Kadar Gulanya Di Angka 90 100 85 Dan Mereka Tipikalnya Doyan Manis Karena Dia Rendah Gula Otak Atau Hipotalamus Itu Akan Memberikan Sinyal Untuk Lidah Menyukai Gula Gila Tapi Akhirnya Karena Kurang Fisik Kurang Aktifitas Fisik Akhirnya Terjadi Apa Terjadi Diabetes Nah Fakta Berikutnya Yang cukup Menarik Juga Teman-teman Bahwa Ternyata Masih Banyak Orang-orang Indonesia Yang Merasa Dirinya Sehat Sekarang Saya Mau Tanya Buat Teman-teman Yang Ada Di Zoom Ini Siapa Diantara Anda Yang Merasa Dirinya Sehat Oke Coba Ditulis Di kolom Chat Yang Merasa Dirinya Sehat Silahkan Dijawab Di kolom Chat Kira-kira Pak Putu Sehat Oke Kelihatannya Sehat Bang Robi Pak Abdul Alhamdulillah Sehat Merasa Sehat Atau Yakin Sehat Perasaan Sehat Oke Baik Teman-teman Karena kita Ingin Membuktikan Bahwa Apakah Kemudian Kita Ini Betul 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 Sehat Bukan Hanya Merasa Sehat Kita Perlu Sebuah Data Kita Perlu Sebuah Data Biasanya Data Itu Dilakukan Oleh Apa Oleh Cek Lab Cek Kadar Gula Dan Sebagainya Baik Ada Jujuan Yang Sakit Bu Rahma Mudah-mudahan Allah Kasih Kesembuhan Selesai Webinar Ini Langsung Sembuh Amin Baik Saya Lanjutkan Untuk Bisa Mendapatkan Data Apakah Kita Merasa Sehat Atau Betul Yakin Sehat Kita Perlu Tahu Dulu Kondisinya Ada Tadi Bu Rahma Dalam Kondisi Sakit Ada Juga Teman-teman Yang Terlihat Sehat Seperti Saya Juga Mungkin Kita Sehat Ini Khusus Di Masalah Fisik Atau Yang Ketiga Kondisinya Prima Beda Antara Sakit Terlihat Sehat Dengan Kondisi Prima Artinya Dia Rajin Berolahraga Walaupun Salah Satu Artis Beberapa Waktu Yang Lalu Artis Seorang Pria Dia Mengalami Serangan Jantung Ketika Selesai Dari Nge-gym Ada Selesai Dari Nge-gym Apa Namanya Ya Bu Rahma Alhamdulillah Bukan Sakit Berat Alhamdulillah Sehat Untuk Bisa Mengetahui Dimana Posisi Kita Di Tiga Posisi Ini Teman-teman Saya Akan Mengajak Teman-teman Untuk Menjawab Dulu Pertanyaan Ini Apakah Teman-teman Merasa Beban Kerja Berlebih Mungkin Yang Ibu Rumah Tangga Beban Kerja Di Rumah Nggak Berhenti Dari Mungkin 24 jam Hanya Satu atau Dua jam Terlalap Tidur Karena Jam Tiga Harus Bangun Masak Buat Anak Buat Suami Dan Sebagainya Kemudian Lanjut Bekerja Mungkin Untuk Pekerja Kantor Karir Dan Sebagainya Atau Mungkin Ibu Rumah Tangga Anak Masih Kecil Rumah Berantakan Terus Atau Mungkin Buat Sahabat Sehat Para Bapak Bapak Yang Mungkin Pekerjaannya Di Luar Tekanan Dan Sebagainya Lalu Yang Kedua Apakah Mungkin Teman-teman Mengalami Emosi Yang Meledak Tiba-tiba Marah Baperan Dibecandain Gak Bisa Dan Sebagainya Atau Yang Ketiga Tiba-tiba Dada Merasa Berdebar Kencang Sampai Terdengar Atau Ketika Dipegang Dada Kita Denyut Denyut Berasa Sekali Getar Apalagi Menjelang Lebaran Menjelang Lebaran Lalu Akhir Bulan Ini 10 hari Terakhir Itu kan Mulai Masuk Di awal Bulan April Berarti Menjelang 10 hari Terakhir Ini Sudah Mulai Akhir Bulan Apakah Kemudian Dadanya Berdebar Juga Ini Tentu Debarnya Kayaknya Bukan Debar Karena Cinta Atau Akhirnya Jadi Sering Sakit Kepala Siapa Di antara Teman-teman Yang Sering Mengalami Sakit Kepala Atau ternyata Ketika Dicek Darah Indikatornya Kalesterol Meningkat Diabetes Meningkat Asam Urat Meningkat Dan lain sebagainya Meningkat Penghasilan Meningkat Juga Alhamdulillah Insya Allah Kalau penghasilan Meningkat Alhamdulillah Oke Ada bocor Sedikit Gak apa-apa Ketika Seandainya Teman-teman Mengalami Salah Satu Dari Lima Ini Atau Bahkan Mungkin Lebih Dari Satu Mengalami Ini Karena Beban Kerja Berlebih Sementara Penghasilan Juga Tidak Lebih Akhirnya Emosi Juga Naik Kemudian Cicilan Banyak Dadah Mulai Berdebar Sakit Kepala Kemudian Makan Jadi Sembarangan Tidak Atas Darah Meningkat Akhirnya Ini Juga Tentu Jadi Tantangan Kita Semua Nah Teman-teman Saya punya Saya Menyusun Dari Riset Dan Experience Saya Ada DPI Card Daily Habit Disis Potensial Indikator Kartu Untuk Apa Namanya Untuk Mengecek Apakah Kita Dalam Kondisi Yang Prima Yang Sehat Atau Bahkan Waspada Nah Sekarang Teman-teman Silahkan Dicatat Ada 7 Pertanyaan Dan Tulis Skornya Ini Pertanyaan Pertama Jam Berapa Anda Biasa Bangun Tidur Ini Mulai Dari Jam 3 Sampai Jam 4 Pagi Skornya 1 Jam 5 Sampai Jam 6 Pagi Skornya 2 Jam 7 Sampai Jam 8 Skornya 3 Jam 9 Sampai Jam 10 Skornya 4 Dan Jam 11 Sampai Jam 12 Skornya 5 Nah Ini Buat Teman-teman Mungkin Di ramadhan Ini Bangunnya Di antara Jam 3 Jam 4 Ya Ya Skornya 1 Tapi Sebenarnya Ini Bukan Di saat Ramadhan Biasanya Di luar Ramadhan Teman-teman Biasa bangun Jam Berapa Catat Skornya Ya Oke Ini Boleh Teman-teman Nanti Apa Di Screenshot Ya Atau Apa Untuk Bisa Mengecek Kondisi Bukan Hanya Diri Kita Tapi Juga Keluarga Kita Kemudian Pertanyaan Kedua Ya Jam Berapa Teman-teman Biasa Tidur Malam Ya Lagi-lagi Ini Bukan Di saat Ramadhan Kalau Ramadhan Biasanya Kita Tidurnya Di atas Jam 20 Pastinya Ya Silahkan Teman-teman Ditulis Skornya Skor 1 Sampai Skor 5 Kalau Teman-teman Sering Tidur Di atas Jam 24 Jam 12 Malam Karena Mungkin Kerja Sif Malam Sif 3 Dan Sebagainya Maka Silahkan Ditulis Di Skor 5 Ya Ini Di luar Ramadhan Ya Sekali Lagi Kemudian Pertanyaan Ketiga Seberapa Sering Anda Beribadah Malam Dalam Sepekan Bisa Mungkin Tahaju Ya Mungkin Untuk Yang Non Muslim Mungkin Meditasi Dan Sebagainya Begitu Abi Suaranya Termyut Ya Gak apa-apa Ya Oke Sebentar Ya Tadi Ada Anak saya Sudah jam Segini Dia Pengen Mandi Rajin Ya Mandi Alhamdulillah Oke Teman-teman Ibadah Malam Mulai Setiap Malam Tiga Kali Sepekan Atau Malah Tidak Pernah Ya Mungkin Kapan Lupa Kapan Tahajud Teman-teman Boleh masukin Skornya Di Lima Berarti Skornya Oke Lanjut Pertanyaan Berikutnya Yaitu Teman-teman Oh Maaf Ini Makan Jam 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 Berapa Anda Biasa Makan Malam Terakhir Nah Itu ya Makan Malam Terakhir Teman-teman Jam Berapa Biasanya Ya Apakah Di Jam 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 Karena Biasanya sore Makan Lalu Habis itu Masih makan Lagi Laper lagi Karena Mungkin Masuk Sif Malam Kemudian Seberapa Sering Anda Makan Gorengan Gorengan Ini bukan Hanya Ayam Goreng Ikan Goreng Tapi Juga Goreng Gorengan Mbak Wan Tempe Goreng Kadang Mbak Ada Gorengan Rasanya Kurang Apalagi Di Ramadan Siapa Ayo ngaku yang saat Ramadan ini Tiap hari makan gorengan Ayo ngaku yuk kita sama-sama ngaku Oke silahkan skornya dicatat teman-teman ya Dihitung skornya Kemudian Seberapa rutin Anda berolahraga Terutama di Ramadan nih Abis puasa Eh abis puasa Abis sahur Siapa yang rutin olahraga Kemarin saya mendapat informasi dokter Annie ya Masya Allah Beliau berjalan itu 10 ribu langkah setiap hari Ya itu luar biasa Masya Allah Rol model Seorang ibu rumah tangga Seorang wanita karir Seorang dokter Yang menjalankan lifestyle yang sangat sehat Kita doakan sehat semua ya Baik Seberapa rutin teman-teman Kira-kira berolahraga Boleh dicatat di kolom chat Ya ditulis Boleh ya Berapa skor Anda Dan pertanyaan terakhir Kapan terakhir kali Anda berbekam Buat yang mungkin rutin bekam Sebulan sekali Atau 2-3 bulan yang lalu Atau mungkin belum pernah nih Karena masih takut bekam Ya masih takut bekam Silahkan ya Berarti dicatat teman-teman skornya Ya Oke sudah 7 pertanyaan Teman-teman sudah mencatat semua jumlah Silahkan dijumlahkan Ya bang Ber 5 lampau 5 tahun Waduh ini luar biasa Silahkan Teman-teman Dijumlahin Boleh ditulis dong di kolom chat Berapa jumlah Anda Dari pertanyaan di PICart tadi Ada yang 15 17 Oke Silahkan teman-teman Bohalifatuh 17 Masya Allah 5 Wah ini sehat sekali ini Kita lihat ya Teman-teman yang nilainya 7-15 Kalau 5 kayaknya enggak Karena kan 7 Nilainya 7 Oke Kalau 5 kayaknya enggak mungkin Berarti ada yang belum dimasukin Ya 7 sampai 15 Teman-teman Anda berada dalam posisi yang fit Kalau 6 sampai 24 Potensi teman-teman 65% Dalam kondisi yang Warni Tapi kalau nilai Anda 25 sampai 35 Maka hati-hati teman-teman Sudah dangerous ini ya Sudah Apa namanya Sudah harus waspada Ada di sini Yang nilainya 25 Sampai 35 Ya Ada nilai 20 21 ada Masya Allah Ya Berarti ada yang memang Benar-benar fit nih ya Ibu Warsini Boleh dong Bu Warsini Coba Apa namanya Kasih testimoni sedikit Bu Warsini Ya Nilainya 7 nih Bu Warsini Assalamualaikum Bu Warsini Bisa diskusi Halo Ibu Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ya Ibu Ini nilainya 7 Berarti Ibu betul-betul Sedang fit hari ini ya Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah Usia berapa Ibu sekarang 50 Pak 50 Masya Allah Luar biasa Aktifitasnya apa Ibu Kerja di rumah sakit Masya Allah Luar biasa ya Ini kerja di rumah sakit Sehat ya Ibu ya Apa yang Ibu lakukan Ritual Atau rutinitas Sampai kemudian Dari semua pertanyaan itu Nilainya 7 nih Bu Wah keren banget Sedikit dong Bu Satu menit Gak bisa jawab Yang lain Siapa yang lain Tapi Ibu memang Membuat jadwal rutin Berolahraga Seperti itu Bu Memang saya orangnya Gak mau diem Pak Di rumah sakit juga Kerjanya kan gak duduk Mudar-mudar sana Sini naik tangga Turun tangga gitu Oh insya Allah Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Makasih banyak Buar sini ya Mudah-mudahan selalu sehat Selalu baik Amin Baik Teman-teman Saya Lanjutkan kembali ya Jadi Kalau seandainya teman-teman Ada di dalam posisi Warning dan dangerous Maka Yuk kita rubah pola kita Rubah pola hidup kita Nah yang hari ini Masih mengalami sakit Boleh dong Ditulis di kolom chat Siapa yang hari ini sakit Tadi ada yang sakit kepala Itu ya Kemudian Pertanyaan-pertanyaan lain Wah ini dompet berdenyit kencang Wah ini Kayaknya Sudah mau akhir bulan Dompet berdenyit kencang Karena tagihan Cair semua kayaknya ya Bu Sintia Sakit pundak Baik Boleh ditulis nih teman-teman nih Berapa lama Teman-teman sudah mengalami Sakit tersebut Kira-kira sudah berapa lama Mengalami sakit itu Tahun Buat tahun Tiga tahun Atau lain sebagainya ya Oke Nah Teman-teman Yang hari ini Mengalami sakit Kira-kira pengen sembuh gak Ini pertanyaan klasik ya Yang pastinya Saya yakin jawabannya Kita semua pengen sembuh gitu kan Bahasan sakit pinggang Lima tahun Iya Oke Sakit lutut Pasuranto Enam bulanan Nah Sekarang saya tanya Apa alasan kuat teman-teman Pengen cepat sembuh Boleh Yang ingin Memberikan Apa namanya Menyampaikan langsung Silahkan Yang ingin menyampaikan langsung Apa alasan kuat teman-teman Untuk pengen cepat sembuh Ada Pak Muhammad Pak Imin silahkan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya kami di Makassar ini Pak Masya Allah Siap-siap Pak Alhamdulillah Ya karena sehat Yang optimal itu Ya tentu mengurus rumah tangga Sebagai abi dari anak dan Suami dari istri tersayang Bisa dilaksanakan dengan optimal Ya tentu di lingkungan kerja juga Tentu akan Disenangi teman-teman Dan tentu Ibadah secara maksimal Kepada yang pemilik Jiwa kita dan alam Tentu akan optimal Ya kayaknya itu Tiga alasan utamanya Pak Terima kasih Baik terima kasih Pak Mohaimin Sebelumnya Bapak Hari ini Sedang mengalami keluhan apa Pak Kalau boleh tahu Ya biasanya pegal di kaki Pak Pegal di kaki Karena kita baru-baru di kantor ini Yang selesai Ya MCU Semua pegawai Oke Salah satunya itu Jadi treadmill Threatmeelnya itu kan Pas dikasih naik Wah Dihentikan Ya katanya Agak ngosong pada saat Dikasih cepat dengan Itu salah satunya Disuruh konsul ke dokter Ya Baik Pak Mohaimin Bapak biasa Ke kantor Dompet Taruh di kantong belakang Sebelah Atau Di dalam tas Ya biasa Pak SOP SOP dompet Di kantong belakang kanan Kantong belakang kanan Nah Ini Mungkin teman-teman juga Nanti bisa Bisa cek ya Bahwa Bapak-bapak Biasanya yang sering Naruh dompet Di sebelah kanan Belakang Ya dompetnya kan tebal Biasanya tuh ya Dilipet ya Itu Tuang segepok Biasanya Terus ATM Kartu-kartu Dan lain sebagainya Itu akan membuat Tulang pelvis Bapak-bapak Itu akan bergeser Menjadi begini Ya Ini Dia akan naik Ya Sehingga kemudian Kaki kita Kalau Bapak Pak Muhammad Coba Terlentang Tiduran Lalu dicek nih Apakah kakinya sama Ya seperti ini Atau Ada maju sedikit Nah Kalau ada mengalami maju sedikit Maka Bapak akan sering mengalami Pegar kaki Oh betul Betul Disitu kayak Nyal kuncinya Pak Betul Ya Bisa juga dilihat Cara yang kedua Ya Kalau yang pertama tadi Harus ada orang yang Ada orang yang melihat Apakah mata kaki kita itu Seluruh atau tidak Mata kaki Kalau mata kaki kiri dan kanan kita Tidak lurus Atau bergeser Seperti ini Maka Biasanya Tulang pelvisnya sudah mulai naik Tuh begini tuh Nah Ada Kebiasaan narodompet Ya Atau Duduk begini Gitu ya Ya Atau duduk-duduk begini Nah Biasanya lagi kuliah Duduknya begini Santai Gitu kan Nah Kemudian yang ketiga Teman-teman bisa cek Melalui sendal Sendal Ini sedampang nih Kalau sendal jepit Cek aja Alas sendal jepit kita Itu Habisnya sama Atau enggak Kalau ada salah satu Yang habis Lebih tipis Daripada yang sebelahnya Maka dipastikan Posisi kaki kita Tidak Lurus Tidak sama Ya Pasti ada yang panjang sebelah Nah itu pasti akan jadi penyakit tuh Pasti akan menimbulkan penyakit Dipinggang Ya Mulai dari Gangguan buang air kecil Buang air besar Ya Sampai Kalau buat laki-laki ini Mohon maaf Itu sampai kepada Kualitas berhubungan dengan pasangan Ya Nah Itu ada terapinya tuh Namanya terapi Keperkasaan Wah Gitu ya Oke Saya lanjut lagi Makasih banyak Pak Muhaimin ya Sudah Berbagi cerita ya Baik Teman-teman semua Tadi alasan-alasan Yang Disampaikan oleh Pak Muhaimin Saya yakin Juga diinginkan oleh kita semua Bisa beribadah dengan Baik Kepada Allah Bisa bekerja dengan maksimal Ya Bisa membahagiakan keluarga Dan rumah tangga Nah Teman-teman Untuk bisa Cepat sembuh Ya Ada namanya Tiga asas Kesembuhan Ya Saya membuat yang namanya Tiga asas Kesembuhan Ya Apa itu tiga asas ini Ketika tiga asas ini Bisa kita Lakukan Ya Dan tepat Ya Asas ini Maka insya Allah Kesembuhan itu akan lebih cepat Nah Yang pertama adalah Tepat Diagnosa Ketepatan Diagnosa ini Pintu masuk dalam Penentuan tindakan Maupun obat Di rumah sakit Protokol pertama SOP yang harus dilakukan Bagi setiap orang Dalam Melakukan tindakan Pengobatan Pasti yang pertama adalah Didiagnosa Ya Mulai dari tekanan darah Berat badan Ya Dan lain sebagainya Bahkan kalau perlu ada Pengecekan lab Ya City scan MRI Dan lain sebagainya Ini pasti dilakukan di awal Gitu ya Kemudian Setelah dilakukan Tindakan diagnosa tepat Barulah ada Namanya tepat Tindakan Oh ini tindakannya Harus Misalnya Kok kenapa Nyut-nyutan Gitu ya Nah dilihat dulu nih Itu merapakan Diagnosa Dilihat Oh ternyata Ada gusi yang Mengkat Nah dari situlah Kemudian Bisa dilakukan Tindakan Oke Dikasih obat Oke Disuntik Dan lain sebagainya Atau dibekam Atau dipijat Ya Atau diakupuntur Ya Itu juga bisa Kemudian yang Terakhir Yaitu Tepat obat Kalau sudah Diagnosanya tepat Tindakannya tepat Obat yang diberikan Juga tepat Sehingga Minim efek samping Dan bisa Cenderung memperbaiki Fungsi organ Ya Nah Untuk bisa memperbaiki Fungsi organ Teman-teman Sepemahaman saya Ya yang bisa Memperbaiki fungsi organ Karena penyakit Degeneratif Seperti Penyakit penurunan Fungsi organ Diabetes Stroke Ya Kanker Begitu ya Dan penyakit-penyakit Lainnya Yang Organnya Fungsi organ Menurun Gagal ginjal Dan lain-lain Itu Baru bisa dilakukan Oleh herbal Walaupun Prosesnya tidak sebentar Ya Dia perlu waktu 3-6 bulan Bahkan sampai 1 tahun Begitu ya Tapi kalau Diagnosanya tepat Insyaallah Progres Kesembuhannya Juga lebih tepat Nah Ada lagi Teman-teman Kalau tadi Asas kesembuhan Yang akan membuat Seseorang Ya Kalau dalam Hadis Rasulullah Mengatakan bahwa Likul lidah Indawaun Setiap penyakit Akan ada obatnya Ketika obat itu Tepat Kepada penyakitnya Maka atas izin Allah Dia akan sembuh Ya Tepat obatnya Nah Ada yang Super cepat Dari itu Makanya namanya Shortcut healing Yang tiga ini Ini adalah Alur protokol normal Ya Ada diagnosanya Ada tindakannya Ada obat Yang diberikan Nah ada yang namanya Shortcut healing Ya Dari Buku Sembu Bahagia Ya Ini buku yang saya tulis Perkenalaman Perjalanan saya Dalam melakukan terapi Ya Dimana di buku ini Ada protokol Pengobatannya Ada Enam jenis terapi Ya Yang bisa teman-teman Pelajari Ada Lima puluh Lebih Ya Penyakit Yang juga Langsung diberikan Resepnya Ya Resep obat herbalnya Tindakan terapinya Ya Bahkan ada 60 lebih Herbal Yang Saya tuliskan juga Berikut cara Konsumsinya Ya Sehingga Bisa dilakukan Nah Di sini Dari buku ini Ada Yang namanya Protokol kesembuhan Kalau tadi Asas kesembuhan Yang ini adalah Protokol kesembuhan Gitu ya Yang mana Di protokol ini Ternyata teman-teman Banyak orang Ya Saya menyebutnya Empat Li Apa itu empat li Spirituality Ya Mentality Physically Dan Medically Gitu ya Jadi Di tahapan Spirituality Ternyata Banyak orang-orang Di luar sana Yang Dia mengalami Kesembuhan Sangat cepat Gitu ya Sangat cepat Apa itu Nah Yang pertama Beristighfar Yang kedua Minta maaf Yang ketiga Memaafkan Memaafkan ini Mulai dari mana Lingkungan terdekat dulu Circle paling dekat Pasangan Anak Orang tua Ya Tetangga Rekan kerja Saudara yang jauh Gitu ya Gitu Kemudian Mengikhlaskan Nah yang keempat Ini yang keren Mengikhlaskan apa Ketika mungkin Di antara teman-teman Ada yang sedang Mengalami sakit Sementara Ada sangkutan Dari orang lain Ke beliau Misalnya beliau Minjemin uang Kepada orang lain Begitu ya Lalu orang itu Belum bayar Sementara Sering update status Jalan-jalan Gitu Sering update status Senang-senang Makan-makan enak Ada gak sih Ya kadang-kadang Kita BT juga ya Gitu Dia punya penyakit Dia punya hutang sama kita Tapi gak dibayar Tapi sementara dia jalan-jalan Dari sebagainya Gitu ya Nah Kita gondok nih Aduh Gitu ya Kesel gitu ya Terus sakit Sementara ketika kita berobat Biaya berobatnya Lebih banyak Menghabiskan lebih banyak Daripada hutang orang ini Kepada kita Gitu kan Kan rugi dua kali Udah hutang gak dibayar Kita berobat Biayanya lebih mahal Daripada Hutang orang itu Ada tuh teman-teman Banyak banget Klien-klien saya Yang kayak gitu Lalu saya ajak mereka Untuk apa? Untuk bisa Mengikhlaskan Ketika diikhlaskan Dari dia berdoa Sama Allah Ya Allah Saya mengikhlaskan Semua hutang si bulan Saya mohon ya Allah Saya tidak akan tagih Hutang ini lagi Saya ikhlas Saya riduk Saya lunasi Nah gitu ya Selagi masih di dunia ini Saya lunasi Lalu dia berdoa Ya Allah Semoga Dengan saya melunasi Hutang si bulan Ini menjadi wasilah Engkau angkat Menyakutku ya Allah Engkau sehatkan aku Ya Rabbi Engkau sembuhkan aku Ya Allah Maka Ketika dia Melakukan itu Dengan sepenuh hati Betul-betul Mengikhlaskan Bahkan kemudian Dia nulis Dia WA Orang tersebut Pak Bu Hutang Bapak Kepada saya Sudah saya Ikhlaskan Ya saya putihkan Bapak sudah tidak punya hutang lagi Sama saya Nah seperti itu Masya Allah Tabarakallah Orang itu bisa sembuh Orang itu bisa berjalan Bahkan yang struknya tahunan Bisa jalan Belum saya apa-apain Sahabat saya Kenapa? Karena Fase diikhlaskan ini Adalah fase yang Luar biasa Lalu Yang lebih keren lagi Dia melakukan sedekah Ya pernah saya Datang ke satu daerah Di Jambi Ya ada seseorang Yang sakit Sudah lima tahun Sudah buang air di kasur Sudah tidak bisa apa-apa Buang air besarnya Mohon maaf Harus dimasukin Pelumas Agar bisa keluar Kalau enggak Enggak bisa keluar Lalu saya datang ke sana Saya datang Dan saya minta dia Melakukan protokol ini Istighfar Minta maaf sama Allah Beristighfar Minta maaf sama keluarga Maafin Maafin saya Maafin saya terus Keluarganya dikumpulin semua Ya saya ke sana Tadinya hanya dua hari Lalu dia bersedekah Dia sedekah Dia langsung transfer Ke rekening Salah satu lembaga Apa namanya Lembaga Filantropi gitu ya Yang sering mengadakan Sedekah-sedekah subuh Lalu Saya suruh gerakan kakinya Gitu ya Saya suruh gerakan kakinya Apa namanya Bisa Saya suruh duduk Bisa Saya suruh berdiri Bisa Saya suruh berjalan Bisa Padahal enggak saya apa-apain Masya Allah Sampai keluarganya heran Ini diapain pak Enggak tahu Saya juga enggak ngapa-ngapain Saya cuma Ikutin protokol ini aja Besoknya orang itu Sudah bisa jalan Keluar rumah Akhirnya yang tadinya Saya satu hari Jadi empat hari di sana Keluarganya minta diobatin semua Masya Allah Oke teman-teman Di tahap spiritualiti sudah selesai Masuklah ke mentaliti Yakin dulu Bahwa setiap penyakit Pasti ada obatnya Yakin Setiap penyakit Ada obatnya Likul lidain dawaun Setiap penyakit Pasti ada obatnya Ini jaminan Terus bagaimana pak Yang katanya Katanya Penyakit yang harus minum obat Seumur hidup Diabetes dan lain-lain Kenapa dia bisa Minum obat seumur hidup Karena proses Pengobatannya Tidak pada Root cause-nya Akarnya Sehingga Yang diberikan Obat-obatan itu Adalah obat-obatan Sintomatiknya Menurunkan kadar gulanya Bukan memperbaiki Fungsi organ Karena memang Kemampuan obatnya Terbatas sampai situ Tapi harus Diakini dulu nih Setiap penyakit Pada obat Ada obatnya Saya punya Klien 12 tahun Dia sakit Hipertensi Minum obat selama 12 tahun Sampai Mindsetnya Mohon maaf Mindsetnya bergeser nih Bahwa yang Yang bisa Mematikan dia Dan menghidupkan dia Adalah obat ini Kenapa begitu? Ketika saya tanya Pak Bapak berani gak Ninggalin obat ini Dua hari Waduh gak berani Kenapa? Saya kalau ninggalin obat ini Saya semaput Saya anfal Saya bisa tak sadarkan diri Karena tensi saya Langsung tinggi Bisa-bisa saya mati Kalau saya ninggalin obat ini Coba sampai begitu tuh Tauhidnya jadi bergeser Yakin dulu Ketika penyakit Ada obatnya Maka Allah akan kasih petunjuk Di sana Dan atas izin Allah Terapinya dua bulan Bekam Minum herbal Hari ini Beliau sudah lepas Dari obat-obatan itu semua Ya Dan Hipertensinya stabil Usianya di atas 60 tahun Karena beliau Sudah pensiun saat itu Kemudian Fisiklinya Fisiklinya bagaimana Lakukan tindakan terapi fisik Seperti bekam Aku puntur Pijat Ya Dan lain sebagainya Ini saya hanya masukkan Contoh-contoh saja Dan yang terakhir Konsumsi obat-obatan herbal Untuk memperbaiki fungsi organ Kalau mungkin dirasa tidak pahan Bisa masukkan obat-obatan kimianya Gitu ya Untuk mengurangi rasa-rasa nyeri tadi Gitu ya Sambil berdampingan Nanti dikasih jarak Dua sampai tiga jam Dan lain sebagainya Ya Agar bisa maksimal Jadi Simptomatiknya terobati Organnya juga terperbaiki Nah teman-teman Saya mau ngasih unjuk Ya Ini ada beberapa testimoni Dari aku puntur MLS Sebuah teknik intervensi nyeri Ya Menggunakan aplikasi aku puntur Dengan metode limbik sistem terapi Ya Di angkatan pertama saya Kemarin ada 150 peserta Ya Hampir 180 orang Dari Indonesia Dari Malaysia Bahkan ada yang dari Brunei Begitu ya Mereka Memberikan sebagai testimoni Ya Beberapa cepatnya Allah kasih Kesembuhan Nah ini kita Coba Putar sedikit ya Oke Kita coba putar sedikit Mudah-mudahan Bisa Wah sepertinya Sidak kuat teman-teman Oke Ya Gak apa-apa Nanti kita Cek lagi Ya Nanti teman-teman boleh lihat Nah Teman-teman Saya punya Sebuah program Ya Di Tanggal 23 Maret Besok Di jam 8 Pagi sampai jam 11 Ada program Training MLS ini Ya Dimana Segara keluhan-keluhan Nyeri Ya Sakit pinggang tadi Sakit lutut Ya Sakit gigi Sakit kepala Dan sebagainya Insya Allah Dalam waktu 5 menit Atas izin Allah Bisa Sembuh Seperti itu ya Nanti Infonya boleh Di Apa Di chat Ya Di Nomor 0853 2421 8007 Baik Teman-teman Itu saja Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Saya kembalikan lagi Ke Kak Firo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh